Sikumbang merah penghisap kembang jilid 1A smaraman SKH Oping HOO. Pria itu usianya sudah 55 tahun, akan tetapi masih nampak tampan, gagah dengan pakaiannya yang rapi, dengan rambutnya yang sudah terhias. Uban itu tersisi rapi dan halus mengkilap oleh minyak harum. Sepasang matanya memancarkan gairah dan kegembiraan hidup, mulutnya selalu tersenyum dan wajahnya tidak dikotori kumis atau jenggot karena dicukur licin halus seperti wajah seorang pemuda. Dengan langkah-langkah santai dia menuruni bukit pada pagi hari itu, menyongsong matahari pagi yang baru muncul dari balik bukit di depan. Pagi yang cerah itu menambah kegembiraan pria yang tampan gagah itu, dan agaknya kegembiraan pula yang mendorongnya untuk bernyanyi di tempat yang sunyi itu. Suaranya lepas dan merdu, dan lagunya juga gembira. Bebas lepas berterbangan dari taman ke taman mencari kembang harum jelita untuk kuisap sari madunya setelah puasku menikmatinya ku tinggalkan kembang layu merana untuk mencari kembang segar yang baru si kumbang merah, inilah aku pria itu bernyanyi dengan suara lantang. Padahal, kalau nyanyiannya itu terdengar orang, apalagi tertangkap oleh pendengaran seorang pendekar, tentu dia akan menghadapi kesulitan. Di dunia persilatan, nama si kumbang merah sudah amat terkenal. Ang Hang Chu, si kumbang merah, adalah nama seorang Jai Ho Chat, penjahat pemetik bunga, yaitu penjahat cabu yang suka mempermainkan dan memperkosa wanita, yang dimusuri oleh semua pendekar. Di dijuluki si kumbang merah karena setelah meninggalkan korbannya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, dia selalu meninggalkan pula tanda mata berupa perhiasan berbentuk kumbang merah terbuat daripada tembaga berlapis semas. Jarang ada yang sempat melihat mukanya, karena penjahat ini bekerja cepat, memperkosa wanita dalam kegelapan atau kalau hal itu dilakukan di siang hari, dia selalu menyembunyikan mukanya dibalik bermacam topeng. Selain tinggi ilmu silatnya, Ang Hang Chu ini pun ahli dalam hal menyamar sehingga mukanya dapat berubah-ubah dan tidak ada yang pernah melihat wajahnya yang asli. Karena inilah, maka semenjak dia malang melintang di dunia Kang Hou dan menjadi seorang Jai Hoa Chat yang telah mengorbankan banyak sekali gadis atau istri orang, ratusan mungkin sudah ribuan, dia selalu dapat lolos dari pengejaran para pendekar yang berusaha untuk menangkap atau membunuhnya. Siapakah pria berusia 55 tahun yang berjuluk Ang Hang Chu dan yang dibenci oleh semua pendekar ini? Dan kenapa pula seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, wajah yang tampan gagah, seperti dia itu, yang juga agaknya pandai membuat sajak, tanda bahwa dia berpendidikan, dapat menjadi seorang penjahat cabul yang demikian kejam dan ganas? Mari kita menengok ke belakang untuk melihat riwayat hidup Ang Hang Chu ini, semenjak dia masih kanak-kanak, OODWKZOO, Teng Shok adalah seorang pejabat tinggi yang mempunyai kedudukan penting di kota raja. Pada waktu itu, Kaisar Ceng Tek baru saja dinobatkan menjadi kaisar dalam usia 15 tahun, dan karena kaisar yang amat muda ini sama sekali tidak berwibawa, dan hanya mengejar kesenangan, maka tentu saja pengawasan terhadap para pembesar amatlah kurang. Hal ini membuat para pejabat berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat, berlomba untuk mengendutkan kantung uang dan perut sendiri. Tidak ketinggalan Teng Shok atau Teng Tai Jin. Dia hidup mewah dan biarpun usianya sudah lebih dari setengah abad, dia masih saja menambah penghuni haramnya yang sudah penuh dengan selir-selir yang cantik jelita dan muda belia, Di antara para selirnya, yang paling disayang adalah Kui Hui, seorang wanita cantik menarik dan pandai memikat hati. Kui Hui menjadi selir Teng Tai Jin ketika ia berusia 17 tahun. Kini ia telah berusia 26 tahun dan mempunyai seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang diberi nama Teng Bun An. Karena dapat mempunyai anak laki-laki inilah agaknya yang membuat Teng Shok semakin sayang kepadanya. Selir cantik ini dimanjak lebih daripada selir lainnya, bahkan lebih daripada istri pertamanya. Karena itu, tentu saja para selir merasa iri hati, namun tak seorang pun berani menantang atau menyatakan kebencian mereka terhadap Kui Hui dengan berterang. Teng Tai Jin yang sudah berusia 60 tahun ketika Kui Hui berusia 26 tahun itu, juga amat sayang kepada Teng Bu An. Sejak kecil Teng Bu An dimanja oleh ayah dan ibunya dan dia memperoleh pendidikan yang baik, mempelajari ilmu bakat tulisan dari seorang guru sastra yang dipanggil oleh ayahnya untuk mengajar Teng Bu An dan saudara-saudara tirinya. Dia merupakan anak yang paling tampan di antara para saudaranya, dan hal inilah yang membuat ayahnya paling sayang kepadanya. Apalagi selain tampan, ternyata Teng Bu An juga memiliki otak yang cerdas sekali dan dia selalu menonjol dalam mata pelajaran bakat dan tulis. Bahkan dalam usianya yang tujuh tahun itu, dia mulai pandai membuat sajak dan syair berpasangan, suatu bentuk kesenian yang membutuhkan penguasaan bahasa, keahlian menulis dan bakat seni yang besar. Akan tetapi, tiada satupun yang sempurna di dunia ini, dan tiada satupun yang kekal. Keadaan yang penuh kemuliaan dan kebahagiaan itu tiba-tiba saja mengalami perubahan yang tidak disangka-sangka oleh Teng Bu An. Anak ini tidak tahu betapa ibu kandungnya mulai merasakan penderitaan hidup dengan semakin menuanya suaminya. Sebagai seorang wanita cantik jelita berusia 26 tahun, yang menerima pandang mata penuh kagum dari banyak mata pria muda. Kuihwi tentu saja masih memiliki gairah yang besar. Oleh karena itu, mulailah ia merasa kesepian ketika Teng Syok semakin lama semakin lemah dan tidak hangat lagi seperti dulu-dulu, bahkan semakin jarang tidur di dalam kamar selir tersayang ini. Bukan karena Teng Syok sudah bosan kepadanya, melainkan karena akhir-akhir ini, kesehatan Teng Syok memang menurun banyak. Hal ini mungkin saja disebabkan karena sewaktu mudanya, dia terlalu mengumbar nafsu sehingga dalam usia 60 tahun, dia mulai loyong. Agaknya, perasaan kesepian ditambah dorongan gairahnya yang masih menyala-nyala, maka mudah bagi setan untuk menggoda wanita muda ini. Di dalam gedung Teang Taijin yang besar dan luas seperti istana, terdapat belasan orang pengawal di sebelah dalam gedung, dan lebih banyak lagi pengawal jaga di luar gedung. Mereka bertugas menjaga keselamatan Teng Taijin sekeluarga. Di antara para pengawal dalam itu terdapat komandan pengawal bernama Macun, seorang laki-laki berusia 30 tahun lebih, tinggi besar dan tampan gagah seperti tokoh si Jin Kui dalam dongeng. Mula-mula dua pasang metu bertebu pandang sekilas saja yang akhirnya dengan muka ditundukkan oleh Kui-Kui sebagai seorang wanita, dan pandang metu dialihkan oleh Macun yang merasa rikus sebagai seorang pegawai terhadap nyonya majikannya. Akan tetapi, api gairah cinta mulai membara di dalam lubuk hati masing-masing. Pada kesempatan lain, adu pandang metu itu berlangsung lebih lama, kemudian disusul dengan iringan senyum simpul. Saling tertarik antara pria dan wanita adalah suatu hal yang wajar. Sudah menjadi pembawaan setiap orang manusia untuk tertarik kepada lawan jenisnya. Hal ini memang penting untuk mendorong dua orang berlawanan jenis saling berdekatan sehingga terjadi hubungan antara keduanya yang menjadi sarana perkembang biakan manusia di permukaan bumi. Akan tetapi, manusia adalah satu-satunya makhluk yang berakal budi sehingga membentuk hukum dan tata susila, meletakkan batas-batas dan mengenal apa yang mereka namakan baik dan buruk sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang dibentuk lingkungannya. Saling tertarik antara pria dan wanita ini biasanya hanya diperbolehkan terjadi kelanjutannya bagi pria dan wanita yang masih bebas, yang belum terikat dalam keluarga sebagai suami-istri. Rasa saling tertarik itu akan segera diusir keluar lagi dari lubuk hati oleh seorang yang telah terikat menjadi suami atau istri orang lain, terutama sekali bagi wanita yang telah menjadi istri orang lain seperti Kuihui. Mula-mula memang demikian. Namun, kesepian mendorongnya dan menggunanya. Akhirnya pertemuan yang dimulai dengan dua pasang metu saling beradu pandang itu berkelanjutan menjadi hubungan yang mesra antara Macun dan Kuihui yang tentu saja dilakukan dengan rahasia dan sembunyi-sembunyi. Hal ini tidak begitu sukar mereka lakukan karena Macun memang seorang komandan atau pengawal dalam, sedangkan Kuihui adalah selir tersayang yang bebas bergerak pula. Ditambah lagi jarangnya Teng Tai Jain datang berkunjung membuat kedua orang yang dimabok nafsu birahi itu leluasa menyalurkan gairah memuaskan birahi mereka. Pada suatu pagi, Bunan yang semestinya pergi ke ruangan belajar, pulang ke kamar ibunya tidak seperti biasa. Kiranya, guru sastra hari itu jatuh sakit dan tidak mengajar, maka anak-anak itu diliburkan. Bunan berlari pulang ke tempat tinggal ibunya yang merupakan bagian sebelah belakang kiri dari perumahan besar Teng Tai Jain dan langsung saja dia berlari memasuki kamar ibunya. Begitu membuka daun pintu, anak laki-laki yang baru berusia tujuh tahun itu terbelalak, mukanya berubah penuh keheranan. Biarpun dia belum begitu mengerti, namun melihat ibunya dalam keadaan bugil berada di atas pembaringan bersama perwira Macun yang juga bugil, dia dapat menduga apa yang terjadi antara ibunya dan perwira itu. Pengertian yang timbul ketika dia melihat perkawinan binatang seperti ayam, cecak, anjing, kucing dan sebagainya ditambah percakapan sembunyi-sembunyi dengan kakak-kakak tirinya yang lebih tahu akan hal itu. Ibunya telah bermain cinta dengan Maci Yang Kun. Perasaannya tidak karuan, berbagai pikiran menyelinap dalam benaknya. Kuihwi dan Macun terkejut bukan main. Dalam desakan geirah yang menggelora, keduanya sampai lengah dan tidak dikuncinya pintu kamar dari dalam. Hal ini pun wajar karena siapakah berani memasuki kamar Kuihwi tanpa izin. Tang Taijin tak mungkin muncul di pagi hari itu, dan Bun An, satu-satunya orang yang berani masuk tanpa izin selain Tang Taijin, sedang sibuk di ruang belajar. Sungguh tidak mereka sangka bahwa anak itu akan pulang lagi karena tidak jadi belajar. Setelah hilang rasa kaget yang membuat kedua orang yang sedang berjina itu seperti lumpuh, keduanya cepat meloncat turun dari pembaringan sambil membungkus tubuh dengan selimut. Kuihwi cepat menghampiri Bun An yang masih bengong, lalu menutup pintu dan mengunci dari dalam. Saking malu, kaget dan takutnya kalau sampai perbuatannya terlihat oleh orang lain dan terdengar oleh Tang Taijin, tangan ibu ini menampar kerah pipi putranya. Plak tamparan itu keras sekali, membuat muka Bun An tersentak ke samping dan pipi kirinya menjadi biru kemerahan, matanya terbelalak, bukan hanya karena nyari yang dideritanya, melainkan lebih lagi karena kagetnya. Belum pernah ia ditampar ibunya seperti sekarang ini. Bocah bengal. Mengapa kau berani membuka pintu ini? Kau, kau tidak belajar betakuihui. Saking kagetnya, Bun An sejenak tidak mampu bicara, hanya memandang kepada ibunya dengan bengong, kedua matanya basah air mata. Hayo jawab bentak ibunya sambil mengguncang tubuhnya dengan mencengkeram pundak dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegangi selimut yang hanya menutupi setengah tubuhnya. Aku, aku, siang seng sakit, tidak mengajar, tiba-tiba macun yang mempergunakan kesempatan itu untuk mengenakan pakaian kembali secara tergesa-gesa sehingga terbalik-balik dan salah memasukkan kancing, sudah menghampiri Bun An. Tiba-tiba dia mencabut pedangnya dan tangan kirinya mencengkeram tengkuk anak itu, tangan kanan yang memegang pedang menempelkan mata pedang ke leher Bun An. Anak bodoh! Apa kau ingin aku menyembelih lehermu bentak macun? Perwira ini tiba-tiba saja bersikap keras karena takutnya. Kalau sampai anak ini membuka rahasia dan hubungannya dengan kuih-hui diketahui tengtaijin, dia akan celaka. Tentu akan disiksa dan dibunuh. Karena takutnya, maka kini dia dapat bersikap kejam dan galak. Sedangkan kuih-hui sendiri juga karena takut rahasianya ketahuan, pada saat itu lupa akan kasih sayangnya kepada anaknya sendiri. Ia tahu bahwa tanpa diancam, Bun An tentu akan membuka rahasia itu dan kalau suaminya tahu bahwa ia berjina dengan macun, tentu ia akan celaka, disiksa dan dibunuh pula, setidaknya diusir dari situ, dari kemuliaan dan kemawahan. Wajah Bun An seketika pucat ketika pedang itu ditempelkan di lehernya. Baru sekali ini selama hidupnya dia merasa ketakutan. Dia tidak mampu menjawab hanya menggeleng-geleng kepalanya. Lak kini tangan kiri macun menamparnya dan Bun An merasa kepalanya pening, semua yang dilihatnya berputar dan tubuhnya terpelating roboh terbanting keras. Hayo kau berjanji untuk tidak menceritakan apa yang kau lihat di sini kepada siapapun juga bentak macun. Bun An hanya menggeleng-geleng kepala. Rambutnya dijembak oleh ibunya dan dia pun ditarik bangkit berdiri, dia melihat wajah ibunya tidak seperti wajah cantik biasanya, melainkan nampak seperti wajah setan yang mengerikan. Hampir dia menjerit, akan tetapi segera ditahannya karena dia tahu bahwa sekali menjerit, macun dan ibunya akan membunuhnya. Bun An, Hayo berjanji bentak ibunya sambil mengguncang-guncang tubuhnya. Dengan air matah bercucuran Bun An mengeluarkan kata-kata dengan gagap, aku, aku berjanji. Kau harus bersumpah kata pula macun dan pedangnya sudah mengancam dada anak itu untuk ditusukan. Aku, aku bersumpah, kata Bun An ketakutan. Bersumpah apa? Hayo yang jelas bentak pula macun dan jari tangan kuih-hui menjiwir telinga kiri Bun An dengan keras sehingga anak itu menyeringai kesakitan. Ibu, sakit Bun An mengeluh. Lekas bersumpah katakan bahwa engkau tidak akan memberitahukan kepada siapapun juga apa yang kau lihat di sini. Kuih-hui juga membentak dan tidak melepaskan jiwirannya kepada telinga anaknya. Sungguh mengherankan sekali betapa seorang ibu yang tadinya amat sayang kepada putranya, dalam keadaan ketakutan hebat berubah menjadi sedemikian kejamnya. Rasa takut memang dapat membuat orang menjadi kejam dan jahat. Bun An kini memandang kepada ibunya dan kepada macun bergantian, dan di dalam sinar matanya yang basah air matu itu, di samping rasa takut, juga terdapat perasaan benci yang luar biasa. Aku bersumpah tidak akan menceritakan kepada siapapun juga apa yang kulihat di sini, katanya. Jiwiran telinganya dilepaskan dan tiba-tiba saja kuih-hui merangkul anaknya dan mencumi sambil menangis. Kau anakku yang baik. Kau Bun An anak ibu tersayang. Ketahuilah, Bun An. Paman macun ini amat sayang kepada ibu, dan kepadamu juga. Akan tetapi kalau kau bicara tentang apa yang terjadi di sini, kita semua termasuk kau akan celaka. Mengertikah kau anakku tentu saja Bun An tidak mengerti. Ibunya tadi menyiksanya, bersikap demikian kejam, dan sekarang tiba-tiba merangkulnya dan menciuminya. Entah bagaimana, dia merasa jijik dan menarik mukanya ke belakang agar tidak diciumi lagi oleh ibunya. Macun menyimpan pedangnya. Kuih-hui mengenakan pakaiannya. Perwira itu kini duduk di kursi dan menarik kedua tangan Bun An anak itu mendekat. Dengar, Bun An. Aku sayang kepada ibumu dan sayang kepadamu juga. Mulai sekarang, engkau harus ikut pula merahasiakan pertemuan antara ibumu dan aku, bahkan engkau harus membantu kami melakukan penjagaan agar kalau ada orang datang, engkau dapat memberitahu lebih dulu kepada kami. Mengertikah engkau karena takut, Bun An mengangkuk dan demikianlah, mulai hari itu, kedua orang hamba nafsu wirahi itu lebih leluasa lagi mengadakan pertemuan dan hubungan rahasia karena ada Bun An yang membantu mereka dan melakukan pengawasan di luar kamar apabila ibunya sedang bermain cinta dengan kekasihnya. Bun An taat karena takut, akan tetapi jauh dilubuk hatinya, dia merasa muak melihat perbuatan ibunya dan dia amat membenci macun. Peristiwa yang terjadi sewaktu dia berusia tujuh tahun ini sungguh merupakan guncangan batin hebat sekali, menggores di hatinya dalam-dalam dan merupakan kesan yang takkan terlupakan selama hidupnya, bahkan menjadi dasar pembentukan wataknya di kemudian hari. Asap tak dapat ditutup, sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai busuk, baunya akan tersebar kemana-mana dan akhirnya akan ketawan juga. Biarpun dijaga dengan hati-hati, tetap saja hubungan antara macun dan selir terkasih dari Teng Taijin itu diketahui oleh beberapa orang anggota pengawal dalam. Sudah wajar kalau di antara mereka itu ada yang merasa iri hati terhadap macun. Bayangkan saja, macun hampir setiap hari bermain cinta dengan selir yang cantik jelita itu, tanpa ingat kepada kawan-kawannya. Siapa tidak akan menjadi iri? Mulailah peristiwa itu menjadi bahan pergunjingan dan akhirnya, tesas-tesus bahwa selirnya tersayang itu nyeleweng, sampai pula ke telinga Teng Taijin. Teng Taijin marah sekali. Kakek ini karena marahnya, bersikap kurang cerdik. Dia tidak mau menanti sampai dia dapat membuktikan sendiri dan menangkap basah selirnya yang melakukan penyelelengan, melainkan langsung saja mendatangi Kuihui di kamarnya dan pembesar ini memaki-maki Kuihui. Kuihui menangis, berlutut di depan kaki suaminya dan dengan gaya yang memikat, yang menimbulkan keharuan, ia bersumpah bahwa ia tidak pernah menyelewengkan saya adalah istri yang paling setia, biarpun sekarang paduka jarang sekali datang berkunjung, saya selalu tetap menanti dengan setia. Saya mendapatkan kasih sayang paduka dan saya pun amat cinta kepada paduka, bukti buah kasih sayang antara kita adalah bunan. Bagaimana saya berani melakukan penyelelengan? Desas-desus yang paduka dengar itu hanyalah disebarkan oleh mereka yang iri hati kepada saya, yang tidak suka karena paduka terlalu sayang kepada saya Kuihui menangis sesenggukan. Mana buktinya bahwa saya melakukan penyelewengan? Kalau ada buktinya, saya tidak akan ribut-ribut dan saya rela dihukum mati sekarang juga karena Teng Taijin memang sayang kepada selirnya yang cantik molek dan pandai merayu ini, dia pun menjadi bimbang. Dia memang tidak melihat buktinya. Sudahlah, katanya sambil merangkul tubuh yang molek itu ketika selirnya menangis sambil memeluk kakinya, biarpun aku tidak melihat buktinya, namun desas-desus itu menunjukkan bahwa ada orang-orang yang memusuhimu. Karena itu, mulai sekarang engkau harus berhati-hati, menjaga diri dan jangan meninggalkan kamar kalau tidak perlu agar tidak ada orang yang dapat menyangka engkau melakukan hal yang bukan-bukan, dan mulai hari itu, Teng Taijin menugaskan macun di bagian luar, juga mengutus pengawal pribadinya yang dipercayainya untuk mengamati keamanan di dalam gedungnya agar tidak terjadi hal-hal yang akan mengganggu ketentraman rumah tangganya dan mencemarkan nama kehormatan keluarganya. Tentu saja diam-diam hui-hui menjadi marah sekali atas tindakan Teng Taijin ini. Ia dikurung dan dijaga, diawasi. Kekasihnya, macun, dipindahkan keluar sehingga ia tidak berdaya sama sekali. Jangankan untuk mengadakan hubungan dan pertemuan rahasia, bahkan untuk melihat wajah kekasihnya saja tidak ada kemungkinan lagi. Padahal, gairah berahinya sudah menyesak sampai ke ubun-ubun. Kuihui berpaling kepada puteranya lagi. Dengan bujukan dan ancaman, akhirnya ia berhasil mengirim surat kepada macun melalui bun-an yang sebagai seorang anak laki-laki tentu saja dapat keluar dan bertemu dengan macun tanpa menimbulkan kecurigaan. Surat menyurat pun terjadilah dan isi surat itu menjalin rencana yang amat keji. Macun mencarikan racun yang amat keras dan tidak berbau, dikirimnya racun itu melalui tangan bun-an yang tidak menyangka sesuatu. Kemudian, racun itu oleh Kuihui disuguhkan kepada Tang Taijin pada saat pembesar itu datang menggilirnya dan bermalam di dalam kamarnya. Tang Taijin jatuh sakit. Sakit yang berat sekali. Tidak ada tabib mampu menyembuhkannya dan seminggu setelah ia bermalam di kamar Kuihui, Tang Taijin meninggal dunia. Diam-diam Kuihui sudah mengumpulkan banyak barang berharga, perhiasan emas berlian yang diselundupkan keluar, diserahkan kepada macun melalui tangan bun-an. Biarpun desas-desus tentang Kuihui yang menyeleweng itu tidak ada buktinya, namun hal itu membuat Kuihui dipandang rendah oleh istri dan para selir mendiang Tang Taijin. Bahkan kematian Tang Taijin lalu dikaitkan dengan desas-desus itu, dianggap bahwa matinya pembesar itu karena malu dan sakit hati oleh hulah selir tersayang itu. Maka, sikap yang tidak ramah diperoleh Kuihui dan Bun-an. Hal ini bahkan merupakan hal yang diharapkan Kuihui karena ia mendapatkan alasan untuk keluar dari rumah itu dengan baik-baik, dengan alasan pulang ke kampungnya. Setelah Kuihui dan Bun-an keluar dari rumah keluarga Tang, wanita itu sama sekali bukan pulang ke kampung asalnya, melainkan diterima dengan tangan terbuka oleh macun, kekasihnya. Apalagi karena wanita itu selain telah menitipkan banyak perhiasan, juga membawa pula barang-barang berharga. Kehidupan Bun-an mengalami perubahan besar. Macun yang juga minta keluar sebagai kepala pengawal di rumah keluarga Tang Taijin, menghambur-hamburkan harta yang dibawa oleh Kuihui. Sikapnya terhadap Bun-an, sebagai anak dirinya, amat keras dan Bun-an diperlakukan sebagai seorang kacung pelayan saja. Bahkan kadang-kadang dengan alasan pemuda cilik itu malas, Bun-an dipukul oleh macun. Kuihui yang mabok oleh rayuan dan kejantanan macun yang tentu saja jauh lebih muda dan gagah daripada mendiang Tang Taijin, tidak pernah menentang suami barunya, bahkan kadang-kadang ikut mengomeli Bun-an. Baru beberapa bulan saja ikut ayah dirinya, Bun-an tidak kuat bertahan, dan pada suatu malam, larilah dia, minggat dari rumah ibu dan ayah dirinya. Dalam usia kurang lebih delapan tahun Bun-an melarikan diri, tidak membawa apa-apa. Ayah dirinya merasa kebetulan sekali dan tidak mau mencarinya, sedangkan Kuihui yang tadinya merasa kehilangan, hanya beberapa hari saja sudah terhibur oleh macun. Bun-an hidup sengsara dan terlunta-lunta. Kadang-kadang kalau ada orang menaruh kasihan kepadanya, anak ini bisa mendapatkan pekerjaan ringan, membantu rumah tangga sebagai kacung dan sebagainya. Namun, dia tidak pernah mau lama-lama di suatu tempat sebagai kacung orang, maka untuk mengisi perutnya setiap hari, dia lebih banyak minta-minta. Pakainya sudah compang-camping dan tubuhnya kurus karena seringkali dia menderita kelaparan. Dua tahun lebih Bun-an hidup sebagai pengemis kecil. Hidup penuh duka dan sengsara bagi anak kecil ini. Pada suatu hari, dalam perantauannya, dia tiba di kota Wuhan di Provinsi Hopoi. Di kota besar ini, dia mencoba pula untuk mencari pekerjaan. Akan tetapi siapakah mau memberi pekerjaan seorang anak jebel yang kurus? Dia malah dicurigai, dituduh hendak mencuri, maka Bun-an menjadi putus asa dan untuk mengisi perutnya, kembali dia harus minta-minta untuk mempertahankan hidupnya. Dan kalau malam tiba, dia pun tidur di mana saja, kadang-kadang di bawah jembatan, di emper rumah orang, dan kalau sedang mujur, dia mendapatkan tempat di sebuah kuil di mana para pendetanya cukup ramah untuk menerimanya, atau juga di kuil kuno yang kosong. Akan tetapi di kota Wuhan ini dia mengalami nasib sial. Baru dua hari dia berada di situ dan setiap hari dapat memperoleh makanan yang cukup mengenyangkan perutnya dari rumah-rumah makan yang memberikan sisa-sisa makanan kepadanya. Pada hari ketiga, hampir semua restoran tutup. Bahkan yang bukan nampak betapa para pelayan dan pengurusnya takut-takut sehingga tidak ada seorang pun yang mau memperdulikan anak jembel itu. Bahkan di mana-mana dia dibentak dan diusir. Ketika Bunan menyelidiki dan bertanya-tanya, dia mendengar bahwa malam tadi terjadi kerusuhan. Sederombolan perampok mengganas di kota itu sehingga keesokan harinya, banyak rumah makan dan toko tidak berani buka. Kabarnya, banyak toko yang dirampok. Bunan kembali ke kuil tua dengan hati megal. Hari itu terpaksa dia berpuasa. Huh, gara-gara perampok jahanam itu aku kelaparan berulang kali dia menyumpah sambil mengepal kedua tinju tangannya yang kurus. Apa boleh buat? Karena malam hampir tiba, dia lalu memasuki kuil tua di luar kota Wuhan untuk melewatkan malam yang tentu sengsara karena perutnya kosong. Dan hawa mulai dingin bukan main. Karena tubuhnya letih dan lemas karena kelaparan, dapat juga ia tertidur nyonyak, melingkar, menarik kedua kakinya merapat ke dadanya untuk mengurangi rasa lapar dan dingin. Malam telah gelap benar ketika dia terbangun karena ditendang-tendang orang, Bunan membuka matanya dan bangkit duduk, matanya agak silau oleh sinar api unggun yang dinyalakan orang beberapa meter jauhnya dari tempat dia tidur. Hayo bangun dan pindah ke sana. Jangan di sini terdengar bentakan dan kembali ada kaki yang mendorong-dorongnya untuk pergi. Bunan membuka mata, sadar benar sekarang dan diam melihat tujuh orang yang kasar sikapnya, tubuhnya tinggi besar dan nampak kuat, wajahnya menyeramkan, berada di dalam kuil tua itu. Memang ruangan yang dia pakai adalah ruangan yang terbersih dan terlindung oleh dinding yang belum meruntuh benar seperti bagian lain kuil itu, dan agaknya tempat itu dipilih oleh tujuh orang itu untuk beristirahat. Melihat sikap mereka yang kasar dan menyeramkan, tanpa banyak cakap lagi Bunan lalu meninggalkan ruangan itu ke ruangan sebelah dan dia pun duduk di atas lantai sambil memandang kepada mereka yang kini duduk mengelilingi api unggun. Mereka bercakap-cakap sambil tertawa-tawa, mengeluarkan bingkisan berisi makanan dan minuman yang serba lezat. Arak wangi, daging dan roti. Mereka lalu makan minum sambil bersenda gurau. Hahaha, hari ini luhan geger. Banyak toko dan rumah makan tidak berani buka heh, heh. Bahkan kulihat tadi banyak orang kaya yang mengungsi ke kota lain, takut kalau-kalau kita datang lagi baru mereka tahu siapa adanya yang cejit hou, tujuh harimau sungai yang cebunan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia mendengar suara gerakan di belakangnya. Dengan adanya sinar api unggun, dia dapat melihat bahwa di ruangan itu ternyata ada seorang laki-laki berpakaian pengemis yang sedang tidur nyenyak dan agaknya pengemis tua inilah yang membuat gerakan tadi. Akan tetapi, dia sudah menoleh lagi kepada tujuh orang laki-laki kasar itu dengan alis berkerut. Dari percakapan mereka selanjutnya, yakinlah bunan bahwa mereka itu yang menyebut diri mereka te ujuh harimau sungai yang cea adalah gerombolan perampok yang mengganggu kota Wuhan dan yang membuat kota itu hari tadi menjadi kota mati dan rumah-rumah banyak yang tutup. Hatinya mulai terasa panas. Jadi mereka inilah yang telah membuat dia kelaparan, yang merampas rejekinya. Lebih lagi melihat betapa mereka minum dengan lahapnya membuat dia makin merasa gigitan kelaparan di dalam perutnya. Ha, 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 biar tahu rasa para hartawan yang kita ambil sebagian hartanya itu. Kita mewakili golongan miskin menuntut keadilan benar. Kalau tidak begitu, mereka tidak tahu betapa kaum miskin membutuhkan uluran tangan, membutuhkan bantuan kita mewakili pengadilan. Hidup haruslah adil, tidak baik ada yang terlalu kaya, akan tetapi banyak yang terlalu miskin mendengar ucapan-ucapan itu, bunan merasa betapa perutnya semakin panas. Bohong semua itu tiba-tiba mulutnya membentak dan dia pun bangkit berdiri lalu melangkah ke pintu tembusan yang menghubungkan kedua ruangan itu. Tujuh orang itu terkejut dan mereka semua memandang kepada anak kecil yang muncul di ambang pintu tanpa daun itu, dan mengenalnya sebagai jembel kecil yang tadi mereka usir dari dalam ruangan yang kini mereka tempati. Tujuh orang itu adalah jagoan-jagoan besar, orang-orang yang sudah biasa mengandalkan kekuatan dan kekerasan untuk memaksakan kehendak mereka, bahkan pernah mereka menjadi bajak-bajak sungai yang C sehingga mereka mendapat julukan tujuh harimau sungai yang C. Seorang di antara mereka, yang bertubuh tinggi kurus dengan kepala besar yang tidak lumrah, dua kali besar kepala manusia biasa, bangkit berdiri menatap bunan dengan sinar mengancam. Jembel cilik. Apa maksudmu mengakan bahwa semua itu bohong? Apa yang bohong percakapan kalian itu tadi yang semua bohong kata bunan tanpa takut sedikit pun, karena dia sudah marah sekali. Orang-orang inilah yang membuat dia kelaparan, dan masih merampas tempat tidurnya pula di kudil itu, disamping membuat dia semakin lapar dengan makan minum di tempat itu dan percakapan mereka tadi sama sekali bohong. Si kepala besar melangkah maju dan menghardik, bocah setan. Jangan lancang mulut kau. Apa kau ingin aku menampar hancur mulutmu? Bagaimana engkau berani mengatakan bahwa percakapan tujuh harimau sungai yang C semua bohong dengan berani bunan memandang mati orang itu, lalu berkata lantang agar keruyuk perutnya tidak sampai terdengar orang. Kalian tadi bicara seolah-olah kalian mewakili golongan miskin, seolah-olah kalian ini pembela-pembela keadilan dan penolong rakyat miskin. Akan tetapi buktinya mana? Kalian makan minum tanpa memperdulikan orang lain, bahkan kalian mengusir aku si jembel cilik. Kalian adalah perampok-perampok jahat yang mengacau ketahuan sehingga orang-orang seperti aku ini tidak dapat makanan karena warung-warung dan toko-toko tutup semua takut kepada kalian. Nah, bukankah ucapan kalian tadi bohong semua? Mulut mengatakan pembela rakyat miskin akan tetapi kaki tangan malah menindas kaum miskin. Wah, wah, anak setan ini memang bosan hidup bentak S.I. kepala besar dan dia pun cepat melayangkan tangannya yang lebar dan besar, menampar ke arah bunan. Kalau muka anak itu terkena tamparan tangan yang mengandung tenaga raksasa itu, tentu akan terkelupas kulitnya, hancur dagingnya dan remuk-remuk tulang dan giginya. Atau mungkin kepala anak itu akan retak-retak dan tewas seketika. Akan tetapi sungguh aneh, sebelum tangan itu mengenai muka bunan, tiba-tiba saja si kepala besar itu mengeluarkan seruan kesakitan dan tangannya terhenti di udara, tidak jadi melakukan tamparan kuat itu. Sejenak dia terbelalak, akan tetapi lalu kakinya bergerak melakukan tendangan ke arah perut bunan. Kalau mengenai sasaran, tendangan ini akan lebih hebat akibatnya. Isi perut anak itu akan remuk dan pas tidak akan tewas seketika, tubuhnya akan terlempar jauh menghantam dinding ruangan kuil. Akan tetapi, kembali terjadi keanehan. Sekali ini, bukan saja kaki yang menendang itu terhenti di udara, bahkan tubuh si kepala besar itu lalu terpelanting roboh. Hanya dia yang tahu betapa terjadi keanehan pada dirinya. Ketika dia memukul tadi, tiba-tiba lengan tangan yang melakukan pukulan itu terasa nyeri dan lumpuh, ada sesuatu seperti seekor lebah yang menyengat sikunya. Dan ketika dia menendang, bukan hanya lutut yang menendang yang disengat lebah, juga lutut kirinya sehingga dia terjungkau tidak mampu berdiri lagi. Peristiwa ini tentu saja mengejutkan enam orang perampok yang lain. Mereka berloncatan berdiri, dua orang lalu membantu pimpinan mereka, si kepala besar, untuk bangkit berdiri lagi. Semua metu ditujukan kepada bunan dengan heran dan marah. Akan tetapi anak itu sendiri berdiri bengong saking herannya karena dia sendiri tidak mengerti mengapa perampok yang memukul dan menendangnya itu mengurungkan niatnya bahkan jatuh sendiri. Bocah seluman. Berani engkau milawan kami bentak mereka dan kini tujuh orang itu sering tak maju mengepung bunan yang sudah melangkah maju untuk melihat lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi. Kini, tujuh orang itu mengepungnya dan sikap mereka buas, tangan mereka sudah siap untuk mengeroyok dan menghajar bunan. Pada saat itu, terdengar suara halus. Anjing-anjing serigala pengecut tak tahu malu, mengeroyok seekor domba kecil. Kalian ini namanya saja tujuh hari mau, akan tetapi bernyali serigala yang pengecut. Tujuh orang itu terkejut dan cepat memandang orang yang mengeluarkan kata-kata itu. Kairannya hanya seorang kakek tua renta yang melihat pakaiannya tentu hanya seorang pengemis jembel. Kakek itu usianya tentu sudah tua sekali, pakaiannya compang-camping dan tambal-tambalan di sana-sini, rambutnya yang sudah putih semua, juga jenggot dan kumisnya, awut-awutan tidak terpelihara, tangan kanannya memegang sebatang tongkat butut, dan kedua matanya terpejam, seperti orang buta. Tentu saja tujuh orang jagoan itu terkejut dan kini mereka pun mengerti bahwa agaknya jembel tua inilah yang tadi telah membantu jembel cilik. Maka, merasa malu untuk mengepung dan mengeroyok seorang anak kecil yang usianya baru 10 tahunan, mereka lalu membalik dan kini bergerak mengepung pengemis tua itu. Jembel tua, berani engkau mengatakan kami serigala pengecut tua bangka ini harus dibunuh, mulutnya terlalu lancang hai, pengemis tua, siapakah namamu menghadapi pertanyaan terakhir ini? Jembel tua itu tersenyum memperlihatkan mulutnya yang ngompong tanpa gigi lagi, akan tetapi matanya tetap terpejam. Namaku ya yang seperti kau tanyakan tadi, ialah lokai, pengemis tua orang yang bertanya merasa dipermainkan, aku tahu engkau pengemis tua yang busuk, akan tetapi siapa namamu namaku tidak ada, orang menyebut aku lokai, pengemis tua, aliok, untuk apa ribut-ribut dengan pengemis tua tanpa nama ini? Orang macam dia ini ada nama pun percuma. Bereskan saja kata pimpinan yang cejit ho yang berkepala besar. Temannya yang mukanya hitam itu lalu maju menghantam ke arah dada kakek yang minta disebut lokai saja itu. Pukulan yang keras sekali. Si muka hitam adatnya sudah menduga bahwa kakek ini tentu memiliki kepandayan, maka dia pun menonjok dengan pengerahan tenaga pada kepalan tangan kirinya, sekuatnya, diarahkan ke ulu hati lokai. Anehnya, kakek tua renta yang selalu memejamkan metu itu agaknya tidak tahu bahwa dia dipukul orang. Dia dam saja. Agaknya karena memejamkan metu, dia tidak melihat serangan itu, ataukah memang dia buta? Namun, si muka hitam adalah jagoan tukang pukul yang sudah biasa melakukan kejahatan dan tindakan sewenang-wenang. Memukuli orang lemah tak melawan baginya adalah hal yang biasa, maka kini, melihat betapa lokai tidak mengelak atau menangkis, dia tidak mengendurkan tenaga pukulannya, apalagi menghentikannya. Pukulan yang keras itu dengan tepatnya menghantam ulu hati kakek tua renta. Krek pukulan keras itu memperdengarkan suara tulang patah, akan tetapi agaknya bukan tulang iga kakek itu yang patah karena dia sama sekali tidak terguncang, masih berdiri tegak sebaliknya. Memukulnya, si muka hitam itu mengaduh-aduh sambil melompat ke belakang lalu memegang-megang tangan kirinya dengan tangan kanan.